Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman di piping tutorial channel Pada video kali ini teman-teman saya ingin melanjutkan video yang kemarin Tentang rumus elbolong radius untuk semua derajat Dimana video kali ini teman-teman kita akan membuktikan Bahwa rumus tersebut bisa dipakai untuk semua derajat pada elbolong radius Seperti kita ketahui teman-teman bahwa yang selama ini kita pelajari Untuk mencari long radius elbow 90 derajat adalah Rumusnya 1,5 kali nominal pipe size Kemudian untuk yang 45 derajat long radius Yaitu 5 per 8 kali nominal pipe size Di video sebelumnya ini teman-teman Saya memberikan sebuah rumus lagi Sebagai rumus kunci untuk mencari centerline long radius elbow ini Nah kenapa elbow 90 derajat ini langsung rumusnya seperti ini Karena untuk menghindari agar tidak terlalu ribet di lapangan Jadi langsung 1,5 kali nominal pipe size Dan yang 45 derajat langsung disederhanakan menjadi 5 per 8 nominal pipe size Tapi oke lah teman-teman Semua itu perlu pembuktian dulu Rumus kita yang kemarin akan kita buktikan Apakah sama dengan rumus yang selama ini kita pelajari Ikuti terus teman-teman video ini Karena untuk memutihkan rumus yang sudah kita pelajari kemarin Yang pertama teman-teman yaitu yang 90 long radius Dengan rumus 1,5 kali nominal pipe size Jadi kita masukkan dulu rumus yang kemarin Kita pelajari Untuk semua derajat Bahwa centerline nya itu Tangan Kali derajat Dibagi 2 Dikali 1,5 Atau 1,5 ya Kali NPS Nominal pipe size Ini adalah rumus untuk semua derajat Yang kita pelajari di video sebelumnya Sekarang kita buktikan apakah Rumus ini Sama dengan rumus yang ini Kalau ini kan langsung Satu setengah kali nominal pipe size Langsung ketemu centerline nya Sekarang kita pakai rumus yang ini Teman-teman Ketemu enggak Nah nanti Kita coba buktikan Yang pertama kita langsung masukkan angka Di sini Teman-teman kita coba Contohkan NPS nya 8 inci Oke Tangan Karena kita mau mencari 90 derajat Maka Tangan 90 Kita bagi 2 Kita kali 1,5 Kita kali Nominal pipe size Oke Kemudian tangan 90 Dibagi 2 Sama dengan tangan 45 Kali 1,5 Kali NPS Nah disini teman-teman Tangan 45 ini adalah 1 Kemudian kali 1,5 Kali nominal pipe size 1 x 1,5 Adalah tetap 1,5 Makanya Rumus yang ini 1,5 Kali nominal pipe size Itu adalah Berasal dari Ini teman-teman Jadi 1 x 1,5 Kali NPS Jadi kalau sudah begini Sama halnya dengan Tetap 1,5 Kali nominal pipe size Berarti sudah terbukti Teman-teman Mau pakai rumus yang satunya Tadi Yang langsung Atau kita pakai ini Kedua-duanya bisa dipakai Nah rumus ini teman-teman Hanya untuk dipakai Untuk Kalau kita kesulitan Menemukan Sudut yang 30 derajat Misalnya 25 derajat Nah kita perlu pakai Mencari pakai ini Tapi kalau 90 derajat Kita langsung aja teman-teman Sudah kita pelajari 1,5 kali Nominal pipe size Supaya kita tidak terlalu Buang-buang waktu Untuk mencari Oke Itu sudah terbukti Teman-teman Dan sama Kemudian Kita coba lagi Yang 45 derajat Oke Nah 45 derajat Selama ini Yang saya jelaskan Teman-teman adalah 5 per 8 Tadi nominal pipe size Sekarang kita buktikan Teman-teman Benar apa anda Rumus ini Oke Ini kita contohkan Pipa 8 inci Kita langsung carikan Sampai mirinya Teman-teman Biar kita Lebih jelas Dengan rumus Yang kita pelajari Di video kemarin Untuk pembuktian Oke Seandainya kita pakai Rumus yang ini Teman-teman 5 Per 8 Kali NPS nya 8 inci Ya Kita kalikan 25,4 Untuk menjadikannya Milli Maka hasilnya Adalah Teman-teman Teman-teman bisa lihat Hasilnya 127 Oke Kita catat langsung Ini sudah Di dalam Milimeter Teman-teman Karena kita Sudah kalikan 25,4 Nah Sekarang kita cari Pakai rumus kita Yang Ini Tangan Derajat Dibagi 2 Kali 1,5 Kali nominal Websize Oke Tangan Derajat Dibagi 2 Kali 1,5 Kali NPS NPS Nanti kita Kalikan Miri Juga 25,4 Hasilnya Berapa Oke Kita langsung Masukkan Tangan Derajatnya Kita mau cari 45 Maka Maka 45 Dibagi 2 Dikali 1,5 Dikali NPS Dikali 25,4 Oke Sampai disitu Jelas teman-teman Oke Kita lanjutkan 45 Dibagi 2 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 22,5 Jadi tangan 22,5 Kali 1,5 Kali Nominal Pipesize Tadi sudah Diketahui bahwa Nominal Pipesize Dibagi 2 Adalah 8 Oke Nanti kita masukkan Kali 25,4 Oke Nah Kemudian Tangan 22,5 Ini adalah Tangan 22,5 Sama dengan 0,4142 Oke Kita masukkan Dulu teman-teman 0,4142 Kali 1,5 Kali Nominal Pipesize 8 inci Kali 25,4 Maka Sama dengan 0,4142 Dikali 1,5 Kali 8 inci Dikali 25,4 Hasilnya adalah 126,2 Oke Langsung kita tulis Selisihnya Hanya 0,8 Millimeter Teman-teman Kedua rumus ini Kenapa kita pakai Rumus ini teman-teman Karena 5 per 8 ini Adalah Supaya Tidak buang waktu Kita Langsung 5 per 8 Nominal Pipesize Kalau kita Fabrikasi di lapangan Karena Kalau kita pakai Ini juga ribet Soalnya Hitungannya Ketemunya sama aja Oke Nah Rumus ini Sudah bisa dibuktikan Teman-teman Kedua rumus yang selama yang kita pakai Dan ini Rumus yang saya pakai Di setiap proyek-proyek piping Baik itu dalam pekerjaan Maupun interview-interview Ini Yang saya pakai 5 per 8 ini Untuk 45 derajat Dan 90 derajat 1,5 Ini sudah umum dipakai Dimana-mana teman-teman Nah tapi Untuk Mengetahui Asal-usul Daripada rumus ini Maka Ini Sudah saya jelaskan semuanya Tentang Rumus Dimana Kita bisa mencari Semua derajat Dalam Radio Selbu Oke lah teman-teman Itu aja yang dapat saya sampaikan Pada video kali ini Akhir kata Saya ucapkan Mohon maaf Atas segala kekurangan Dan wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah mencari